Berhari informasi lain, kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menggerebek salah satu rumah warga di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang dijadikan sebagai gudang dan tempat pengiriman rokok ilegal. Petugas Bea Cukai sempat terkecoh karena rumah tersebut digunakan sebagai tempat penampungan dan penjualan semangka. Dan setelah masuk ke dalam rumah, petugas menemukan berkardus-kardus rokok batangan ilegal yang ditutup dengan terpal. Tugas juga mendapati sebuah mobil stasiun tertutup yang setelah dibuka, pendapat berkardus rokok ilegal siap kirim. Tugas pun menggelandang pemilik rumah dan supir ke kantor Bea Cukai dan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan. Kantor Bea Cukai Kabupaten Kudus Indra Gunawan mengatakan sepanjang 2019 telah disita lebih dari 10 juta batang rokok ilegal. Dari sejumlah kasus ini, potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Kota Mas Bakaran udah rising? Dari sepna yang baru.